Dalam hidup ini ternyata tidak semua hal tentang diri kita harus diketahui orang lain. Dan ini tujuannya adalah untuk menjaga kenyamanan emosional ataupun keamanan pribadi kita sendiri. Karena jika beberapa hal ini diketahui orang lain, maka orang yang manipulatif itu akan bisa ambil kontrol atas diri kita sendiri. Di video ini kita akan bahas ada 7 hal yang harus kita rahasiakan dari orang lain. Oke, langsung saja kita mulai. Yang pertama adalah masalah dengan pasangan kita sendiri, baik istri ataupun suami. Bagaimanapun masalah yang kita alami dengan pasangan, sebaiknya untuk tidak mengumbar kerana umum. Tujuannya adalah agar pihak ketiga tidak bisa masuk ke dalam persoalan tersebut. Karena ketika pihak ketiga sudah mulai masuk ke masalah kita dengan pasangan, maka itu akan mempengaruhi keadaan karena bisa saja mereka memiliki pandangan yang berbeda dengan yang salah satunya. Kemudian ini juga bertujuan untuk menjaga citra baik dari pasangan kita. Mungkin sering kita lihat sekarang ada seseorang istri ataupun suami yang menceritakan keburukan pasangannya kepada orang tuanya. Dari situ sudah bisa dipastikan bahwa pandangan orang terhadap pasangan kita akan berbeda. Ketakutan, keresahan, atau apapun itu, permasalahan Anda dengan pasangan, usahakan jangan menceritakan kepada orang lain. Kemudian rahasia kedua yang harus dijaga adalah perbuatan baik kita. Ketika kita melakukan sesuatu hal yang baik, maka cukup kita dan Tuhan saja yang tahu. Apalagi dalam konteks beramal. Menceritakan hal baik yang pernah kita lakukan itu akan membuat orang lain merubah pandangannya terhadap kita. Cukup kita simpan bahkan lupakan saja apapun hal baik yang pernah kita lakukan. Sebuah kutipan indah dari Ali bin Abi Talib yang kurang lebih bunyinya begini. Kamu tidak perlu menceritakan apapun tentang dirimu kepada siapapun. Karena yang mencintaimu tidak perlu itu dan yang membencimu tidak percaya itu. Oke itulah kutipan indah dari salah satu sahabat nabi tersebut. Biarlah dari hasilnya saja orang yang menilai kita. Cukuplah hanya kepada Tuhan kita berharap setiap tindakan yang pernah kita lakukan. Kemudian yang ketiga adalah kelemahan kita. Tentunya setiap orang pasti memiliki namanya kelemahan. Dan ini harus wajib dirahasiakan. Karena jika yang membencimu tahu akan hal tersebut itu akan berakibat fatal. Dan tujuan untuk merahasiakan ini adalah untuk menjaga kestabilan mental kita sendiri. Ketika kita sibuk menceritakan kelemahan kita kepada orang lain. Maka fokus kita akan selalu tertuju pada kelemahan tersebut. Dan kita tidak fokus lagi kepada kelebihan yang kita miliki. Oke kemudian yang keempat adalah drama keluarga. Perlu kita ketahui bahwa tidak ada keluarga yang sempurna. Suatu keluarga mungkin terlihat indah dan bahagia. Karena mereka pandai menyimpan setiap drama yang terjadi di dalam keluarga mereka. Sehingga yang tampil ke depan publik cukup yang indah-indahnya saja. Tetapi jika kamu memang betul-betul ingin menceritakan kepada seseorang. Sebaiknya bicarakan kepada psikolog atau sebagainya. Atau mungkin kepada teman baik yang dapat kamu percaya. Kemudian rahasia kelima yang harus dijaga adalah bakat kita. Sebenarnya ini bukan dilarang. Tapi carilah tempat dan waktu yang tepat untuk menunjukkan bakat kita. Karena jenis pengharganya pun akan jauh lebih baik ketimbang kita selalu mengumbarkan bakat kita setiap saat. Biarkan dunia melihat bakat kita ketika kesempatan untuk menunjukkannya sudah datang. Jangan menyombongkan diri atas kelebihan yang kita miliki. Oke? Kemudian yang keenam adalah keuangan kita. Demi keamanan dan kenyamanan dan juga kebaikan kita sendiri. Tutuplah mulut kita tentang berapa banyak jumlah uang yang kita miliki. Tidak perlu kita menceritakan kondisi keuangan kita kepada siapapun. Beberapa tahun yang lalu mungkin disini ada yang pernah tahu kasus tentang seorang bule yang dibunuh di Bali. Karena pembunuhnya ingin mengambil Bitcoin yang dia miliki. Terkadang kejahatan itu muncul karena adanya kesempatan dan peluang. Jadi, berkecillah kesempatan untuk kejahatan itu terjadi. Apalagi sekarang kondisi ekonomi sedang susah-susahnya. Oke? Kemudian yang ketujuh atau yang terakhir yang harus dirahasiakan adalah tujuan kita. Tentunya kebanyakan dari kita pasti ada yang mempunyai suatu tujuan dalam hidup. Yang terbaik adalah mengaturnya, mengerjakannya, dan tidak membaginya kepada siapapun sampai kita mencapainya. Tapi kalau saya pribadi lebih suka untuk menceritakan tujuan saya kepada mereka yang bertanya. Saya lebih semangat dan tertantang jika ada yang orang yang memberikan respon negatif atas tujuan dan mimpi-mimpi saya. Karena saya orangnya sangat percaya diri bahwa setiap tujuan dan mimpi yang saya bangun itu dengan seiringnya waktu akan pasti terjadi. Dan mereka akan menjadi saksi dari itu semua. Oke? Nah itu saya pribadi. Bahkan saya pernah merekam ocean papanya dari teman sekolah saya dulu. Singkatnya saya main ke rumah teman saya yang baru pulang dari rantau. Ketika itu kondisi saya lagi nganggur dan tidak ada pekerjaan sama sekali. Di situ saya betul-betul diceramain habis-habisan oleh papanya teman saya tersebut. Karena saya menceritakan mimpi dan tujuan saya. Saya menceritakan bahwa saya ingin membuka suatu bisnis dan usaha sendiri. Dan saya tidak bisa bekerja di bawah tekanan. Tapi saya bisa bekerja di bawah tanggung jawab. Wah ketika itu saya diceramain habis-habisan. Tapi saya merasa bersyukur karena bapak itu telah membangkitkan semangat saya waktu itu. Karena waktu itu kondisi saya lagi pengangguran. Sedangkan anaknya sudah bekerja di sebuah perusahaan. Oke mungkin sekian dulu video kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan karena kesempurnaan. Hanyalah milik Allah semata. Izin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.